Intro Pasca kehilangan calon bayi yang dikandungnya beberapa waktu yang lalu Tidak bisa dipungkiri bahwa sebagai orang tua, Reim Bayang dan Dinda How Tentu saja merasakan kehilangan yang amat mendalam Meski pada awalnya memang tidak berencana untuk memberikan adik buat Syaka, anak pertama mereka Tapi di saat mendengar detak denyut jantung dari janin yang dikandungnya Dinda dan Reim merasakan syukur yang sangat luar biasa Walaupun pada akhirnya rasa syukur itu harus berganti dengan kesedihan Yang sampai saat ini pun belum bisa dilupakan Lantas bagaimana Dinda dan Reim bisa move on dari kesedihan itu? Dan bagaimana pula perasaan Dinda How kini? Alhamdulillah sekarang sudah lebih baik pastinya kan Dan setelah mengalami hal kemarin Ya semuanya itu dijadikan pelajaran yang pasti Dan membuat aku sama Re jadi makin bersyukur lagi Karena apa yang sudah Allah kasih Ya itu tetap terlalu bersyukuri Walaupun kita di titik tadi hanya sedentar Sampai saat ini pun juga aku sama Re mungkin jadi lebih waspada juga ke depannya Untuk menjaga, untuk lebih makan-makanan sehat juga pastinya Dan untuk saling reminder satu sama lain juga sih Jadi sebenarnya tuh aku sama Re itu tuh memang kita tuh tadinya memang belum mau punya anak lagi Belum di planning-in Belum di planning-in karena pertama kita masih pengen banget fokus sama siangka Kedua kita juga punya tanggung jawab kerjaan juga gitu kan Tetapi ya mungkin pada saat itu tuh kayak Allah kasih rezeki dan yang tidak disangka-sangka gitu Tadi ya sempat mikir kayak aduh akan gimana nih nantinya Tapi pas kita denger detak jantungnya itu itu kayak rasanya tuh kayak Wah Masya Allah kayak Allah tuh bener-bener kasih rasa bahagia Allah kasih rasa terharu Oh Allah kasih kayak Eh apa ya nih lo rasain dulu deh nikmatnya gitu kan Dan walaupun ternyata tidak bertahan lama Cuma ya tetap kita syukur ya sayangnya Dan ketika pas dikasih tau sama dokter bahwa janinnya sudah tidak ada juga pun Sedihnya sedih banget Karena aku sudah mendengar detak jantung si janin itu kan Dan rasanya kayak apa ya ya kita kehilangan gitu Tapi ya namanya kita kehidupan kan tidak boleh sedih terlalu berwarut Masih ada yang harus kita hadapi di depan gitu Masih ada yang harus kita fokuskan lagi misalkan Kita mungkin harus lebih fokus sama Syaka kayak gitu sih Sebenernya kalau dokter itu tuh Maunya itu ya kalau bisa aku sama Reynya itu tuh Ya mungkin seumur Syaka waktu umur 1 tahun kali ya mungkin udah boleh Karena akan sesar Karena akan sesar Tapi ya dokter pun juga gak pernah yang spesifik banget sih Karena beliau juga bilang yang namanya rejeki kan mau bagaimana gitu Walaupun kita seusaha apapun gitu Banyak kejadian juga dimana kayak ada temen yang udah pernah spiral gitu kan Atau KBKB lainnya gitu Tapi tetep terjadi juga tiba-tiba punya anak juga gitu kan Namanya kuasanya Allah ya Yang penting ke depannya ya untuk misalkan kita pengen lagi pun juga ya Kita langsung programin untuk minum vitamin atau makan-makan yang sehat Sedikasinya aja sih sebenernya ya Sedikasinya Siapa tau dikasih lagi kembar kan sekalian dua ya Yang pasti aku selalu bilang ke dia apapun itu disyukuri karena itu yang terbaik Kadang ini loh manusia itu terlalu banyak menilai dengan apa yang dia lihat Padahal sebenernya yang ditakdirkan bukan itu yang terbaik Makanya kayak aku bilang ke dia Hal simple aja yang potong kita syukuri adalah ketika kita tau dia hamil kembar Itu kan kita bahagia Syaraf kita langsung sehat semuanya senang Itu yang tidak bisa kita lewatin juga harus disyukurin Yang walaupun sebenernya sampai sekarang akhirnya kedua jani itu udah di pangkuan Allah ya Tapi yang masih bertahan sampai sekarang dan akan selamanya bertahan di hidup kita itu adalah pelajaran yang kita dapat dari kemarin Ya sempat yang gak mau terima cat dulu dari orang, tohon dulu dari orang gitu Cuma ya balik lagi kan kita gak boleh dalam kesedihan kita harus terus berjalan gitu kan Kita harus terus bergerak gitu sih Keep moving Keep moving Menjaganya lewat apa ya Lewat tetap saling sayang, saling menghargai Semakin apa Semakin lama pernikahan justru semakin besar ujiannya Jadi gimana caranya kita tetap melakukan hal-hal kecil yang mungkin banyak orang bilang Ah udah bosen, udah tahun ke-2, ke-3, ke-4 udah gak perlu, cuman butuh di awal doang Karena kita salah satu yang menganut Gak ada tahun pertama, tahun ke-2, tahun ke-3 Walaupun secara natural pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda Tapi kita berusaha untuk, eh namanya rumah tangga harus saling sayang aja Terus gimana efeknya, entah ada krikil dan sebagainya Itu bagian dari cobaan, tapi tujuannya emang harus saling mengeratkan kapanpun itu Jadi aku ya paling, namanya rumah tangga kan Kita sama-sama harus bekerja sama Karena kan memang ini juga berdua Bukan aku doang atau bukan Rai doang Tapi ya kita berdua bekerja sama untuk memperhatikan rumah tangga Untuk mendapatkan, apa ya, mendapatkan berkah dengan rumah tangganya Beribadah dan saling sayang, saling menjaga Sambil belajar aja sih ya, kalau mas saya sambil belajar, sambil ngalir aja Karena memang namanya mendika aja kan itu ada ibadah, ibadah terlama Itu diujinya seumur pernikahan Jadi kita berdua tuh lebih ke ini ya Melakukan hal-hal sehari-hari Kayak dia selalu izin ke aku Bukan karena apa-apa, karena biar mendapat rido dari seorang suami Begitupun sebaliknya Di bulan penuh berkah ini Tentu menjadi kesempatan yang ditunggu oleh semua orang Dalam berlomba-lomba di jalan kebaikan Begitu pula, yang dirasakan oleh pasangan Dinda Hau dan Ray Mbayang Yang telah dikaruniai seorang anak Ray dan Dinda tetap fokus menjalankan ibadah puasa Dan sama-sama belajar untuk terus menjadi lebih baik Dan dapat menerima serta mensyukuri nikmat Yang diberikan oleh Allah SWT Lalu, bagaimanakah cara pasangan muda ini Dalam menjalani bulan Ramadan Di tengah kerepotannya mengurus anak mereka? Pastinya ya bahagia ya Karena kan walaupun agak sedikit repot Karena biasanya kita mengurus diri sendiri gitu kan Terus kita punya suami, kita punya bayi juga gitu Jadi ya ber-double-double gitu kan Dan semuanya itu harus dinikmati Justru ketika kita ikhlas, ketika kita nikmati semuanya Rasanya itu akan happy-happy aja gitu Dan maksudnya ya ini semua apa yang aku alami ya Dialami semua dengan ibu-ibu yang mungkin sudah bersuami dan punya anak Kuncinya ikhlas sih, ngejalanin apapun itu ikhlas aja Jadi ngerasa nikmat-nikmatan juga Sebenernya sih aku sama Ray itu masih belajar sampai sekarang Masih banyak yang harus dikejar Jauh dari kata Apa ya, mungkin kalau kita bilangnya Kita kadang masih takut untuk bilang hijrah juga sih Karena tanggung jawabnya besar kan ya Tapi memang karena artinya proses Kita berusaha sebaik mungkin Belajar lebih baik lagi Kayak aku pun ke dia Karena aku jawab ke tanggung jawab Buat ngajarin dia di agama Apapun yang aku bisa dulu nih aku kasih ke dia Kayak gitu Karena memang ini bukan hal yang gampang ya Apalagi tadi kata masanya kan istiqomah itu Gak gampang, susah banget Makanya mungkin kalau seharian tuh Lingkungan itu penting banget sih Lingkungan itu buat saling ngejaga Yang gimana-gimana sih Biasanya itu cuma Kita mungkin lebih ke dengar kajian gitu kan Entah itu kajian offline Entah itu kajian online Terus banyak-banyak berkembangan dengan orang-orang baik Dengan orang-orang yang selalu mengingatkan kita Lebih ke situ sih ya Untuk menjaga semuanya gitu Tapi kalau untuk yang Seperti kata kakaknya Spiritual Aku juga bingung jawabnya gimana ya Gak Gimana ya Kita lebih memanfaatkan Apa yang ada sekarang Seperti lingkungan kita Terus seperti Kajian-kajian yang ada Yang kayak gitu-gitu aja sih Kayak aku sama Dinda tuh punya prinsip yang sama Kita tuh pengennya di sosial media tuh yang baik-baik aja Bukan berarti kita kehidupannya 100% baik Tapi pengen ngasih yang baik-baik aja Karena kita sadar Di saat seribu orang contohin kebaikan kita Pahalanya dikali seribu Kalau misalnya kita Bikin suatu kesalahan Atau bikin orang jadi berbuat dosa Seribu orang yang lihat aja kan udah dikali seribu Jadi Kalau untuk beban gak ada Tapi kita berusaha Apa yang keluar dari mulut kita Bisa menjadi contoh yang baik Buat yang mendengarkan Ataupun yang melihat Terima kasih Terima kasih.